NSHBA Season 271, Maju ke Surga Penggabungan Alam Singa berkepala 9 tercengang, ini adalah teknik yang telah dia persiapkan selama ini, dan dia sangat yakin akan hal itu. Dalam pikirannya, tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia pasti akan mati untuk langkah ini. Dengan demikian, Singa berkepala 9 sudah menyerbu ke arah Long Chen ketika yang terakhir tiba-tiba melepaskan diri. Berdasarkan perhitungannya, dia akan tiba tepat saat Long Chen terbunuh oleh teknik ini, memungkinkan dia untuk mengambil mutiara keberuntungan karma. Namun, pada kenyataannya, tekniknya hancur, dan apa yang dilihatnya adalah mata Long Chen yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bulunya berdiri tegak, dan sensasi kematian memenuhi dirinya. Pada saat ini, Evil Moon sudah terangkat tinggi, dan Singa berkepala 9 tidak dapat menghentikan momentumnya sama sekali. Dipenuhi dengan teror, dia meraung, sembilan kepalanya melepaskan sembilan jenis kemampuan surgawi yang bergabung menjadi pedang surgawi raksasa yang menembus ke arah Long Chen saat pedangnya jatuh. Ledakan. Akibatnya, pedang surgawi meledak, dan Singa berkepala sembilan dikirim terbang. Potongan raksasa bisa dilihat di dadanya, bahkan bagian dalamnya bocor. Sayang sekali, saya menghabiskan terlalu banyak energi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Long Chen menghela nafas di dalam. Pertarungannya dengan Soverein Yun Sang telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun dia telah fokus pada pemulihan sesudahnya, dia hanya memulihkan yuan spiritualnya menjadi 60% dan kekuatan spiritualnya menjadi 30%. Tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat, mustahil untuk mengunci lawan, membiarkan mereka menyelinap pergi dan menghindar. Hal ini mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk membunuh Singa berkepala sembilan. Setelah terluka, Singa berkepala sembilan sebenarnya senang. Dia berteriak, kekuatan spiritual Long Chen lemah, dan yuan spiritualnya belum pulih sepenuhnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Membunuh. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Long Aotian sudah menyerang dengan niat membunuh tanpa akhir. Dia pulih sepenuhnya begitu cepat. Orang-orang tercengang saat mengetahui bahwa manifestasi sembilan naga Long Aotian telah pulih sepenuhnya, dan auranya telah kembali ke puncaknya. Untuk pulih dalam waktu sesingkat itu praktis menantang surga. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu hari ini sebagai pembalasan untuk ayahku. Raung Long Aotian. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak, ejek Long Chen. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia tidak sedikitpun panik menghadapi Long Aotian. Saat Efil Moon menebas tombak Long Aotian, dering logam meledak bersama dengan percikan api. Baik tombak dan Efil Moon terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat itu, tangan Long Chen dengan mulus mengenai wajah Long Aotian. Ledakan. Kepala Long Aotian meledak dan tubuhnya runtuh. Apa? Semua orang tercengang. Apakah Long Chen tidak dalam kondisi lemah? Bagaimana dia bisa menjadi jauh lebih kuat sehingga dia bisa membunuh Long Aotian dengan tamparan sederhana? Hanya orang bermata tajam yang melihat tanda berbentuk naga muncul di telapak tangan Long Chen tepat saat tamparan Long Chen mendarat. Tamparan Long Chen tidak mengandung kekuatan membunuh, juga tidak mengandung niat membunuh. Kurangnya ancaman inilah yang memungkinkannya lolos dari indra tajam seorang ahli. Sebelum ini, tamparannya sebagian besar hanya serangan mental. Tapi sekarang berbeda. Lei Lingger akan melepaskan kekuatan petir mengamuknya sendiri tepat saat telapak tangan Long Chen hendak menyerang musuhnya. Waktunya harus sempurna. Terlalu dini dan itu akan terasa, terlambat dan musuh sudah akan dikirim terbang menjauh. Oleh karena itu, ia harus meletus pada waktu yang tepat dalam sekejap. Pada saat ini, Long Aotian dengan cepat direformasi dalam manifestasinya, dan sembilan naganya dikurangi menjadi delapan. Dalam pertukaran pertama, salah satu naga leluhurnya sudah dihancurkan. Karena itu, Long Aotian menjadi gila karena marah. Dia telah menagi dengan sangat percaya diri, hanya untuk Long Chen membunuhnya lagi. Benar-benar penghinaan. Long Chen, Long Aotian meraung. Pada saat ini, tombak naganya bersinar, melepaskan 10 ribu gambar tombak yang menembus ke arah Long Chen. Setelah ditampar berkali-kali, Long Aotian akhirnya mendapat pelajaran. Bahkan jika dia harus mati, dia menolak untuk bertarung langsung melawan Long Chen lagi. Jika dia melakukannya, kematiannya akan lebih cemberut. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari tubuh semua orang di dalam pancaran cahaya surgawi. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang hancur. Setelah itu, mereka tiba-tiba merasa diri mereka lebih ringan, dan hubungan mereka dengan energi dunia menjadi lebih jelas. Seolah-olah kabut telah terkoyak, dan dunia tiba-tiba menjadi jernih. Kami telah memperoleh pengakuan dari Tau Surgawi. Monian dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat. Kesengsaraan surgawi akhirnya berakhir. Setelah melalui pembaptisan terakhir, mereka akhirnya menjadi ahli penggabungan surga sejati. Tiba-tiba, kekosongan meledak dan satu demi satu gerbang dunia terbuka, menembakkan sinar cahaya surgawi ke Longchen. Berbagai jenis energi dunia menghancurkan hukum Tau Surgawi dari benua surga Beladiri, dan tekanannya benar-benar mencekik. Pada saat ini, suara pedang yang terhunus terdengar di udara. Setelah itu, dua sinar cahaya surgawi hancur dan kristal es terbang di udara. Ketika kristal itu jatuh ke cincin laut surga Beladiri, air langsung membeku dan area ini menjadi dunia es. Bulu Surgawi Tauis akhirnya mengambil tindakan, menghalangi para ahli dari dunia lain untuk menyerang Longchen. Bulu Surgawi Tauis memblokir dua balok, dan tiga lainnya terus menuju Longchen. Tapi tiba-tiba, mereka berbalik dan menembak ke arah Hai Priyes. Pada titik tertentu, labu anggur setinggi tiga kaki muncul di belakang imam besar. Tutupnya terbuka, dan ketiga berkas cahaya itu tersedot ke dalam. Imam besar mendengus. Seperti biasa, kalian orang-orang yang tidak tahu malu melakukan hal-hal yang memalukan. Jika anda ingin bertarung, maka bertarunglah secara terbuka. Petik 2 Dibandingkan dengan penampilan normalnya, Hai Priyes saat ini jauh lebih dingin. Dia melihat ke arah gerbang dunia. Pengikut dao hantu anggur tua juga berani menjadi begitu sombong. Alih-alih membuat anjing anda kencing anggur, anda datang ikut campur di sini. Kamu pasti lelah hidup. Suara seram terdengar dari salah satu gerbang dunia itu. Suara itu dingin, seperti suara iblis neraka. Meskipun dia berbicara, dia tidak muncul dan terus bersembunyi di balik gerbang dunia, sepertinya takut akan sesuatu. Setelah itu, gerbang dunia berkedip, seperti tatapan iblis. Para ahli benua surga bela diri merasa merinding. Seolah-olah serangan fatal akan datang untuk mereka setiap saat. Tikus pengecut, datang dan bertarung, ejek hai pries. Bahkan di hadapan begitu banyak gerbang dunia, bahkan di hadapan aura mengerikan itu, dia tidak takut. Bertarung, ini masih belum waktunya. Pertama, mari kita lihat kepada siapa mutiara keberuntungan karma pergi. Langit tiba-tiba meledak dan ribuan gerbang spasial terbuka, seperti mata yang menyeramkan. Setiap gerbang melepaskan pusaran air yang menunjuk ke Longchen. Mutiara keberuntungan karma di atas kepalanya langsung mulai bergetar, menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Bab 2702 Pertarungan Untuk Mutiara Keberuntungan Karma Saat mutiara keberuntungan karma di atas kepala Longchen bergetar, dia bisa dengan jelas merasakan energinya perlahan diserap oleh pusaran air itu. Mutiara keberuntungan karma ini mengandung semangat semua kehidupan di benua, dasar dari semua tahu. Itu adalah sesuatu yang mendukung kehidupan benua surga bela diri. Namun, itu tidak bisa langsung diserap. Sebaliknya, itu akan secara pasif mendukung siapapun yang menyempurnakannya. Longchen memperkirakan bahwa dengan kekuatan penuhnya, dibutuhkan sekitar tiga hari baginya untuk memperbaiki semuanya. Saat melawan penguasa, Longchen merasakan betapa menakjubkannya mendapat dukungan dari keberuntungan karma dunia. Setiap pukulan mereka mengandung kekuatan yang beresonansi dengan langit dan bumi. Seolah-olah mereka mewakili dunia, dan dao harus mendengarkan mereka. Setelah juga menggunakan kekuatan ini, Longchen mengerti apa artinya. Itu berarti memiliki persetujuan dari benua surga bela diri dan memiliki kemampuan untuk menggunakan semua kekuatan benua. Mutiara keberuntungan karma inilah yang membuat seseorang menjadi penguasa, seseorang yang memimpin semua tao di dunia. Itu adalah kekuatan pamungkas untuk melindungi benua. Pada saat ini, gerbang spasial yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan tidak diketahui kekuatan apa yang mereka gunakan. Mereka seperti hantu penghisap darah, dengan rakus memakan energi mutiara keberuntungan karma. Ekspresi hyperease juga berubah, sementara Taoise Heavenly Feather berulang kali menyerang. Dengan setiap tebasan pedangnya, selusin gerbang spasial runtuh. Namun, mereka dengan cepat membentuk kembali dan terus menyerap energi mutiara keberuntungan karma. Percuma saja, kami berusaha keras untuk mengambil mutiara keberuntungan karma era ini. Nasib benua surga bela diri telah berakhir, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara mengejek datang dari salah satu gerbang spasial. Jelas, para penyerbu ini sudah lama membuat persiapan. Mungkin puluhan ribu tahun persiapan dihabiskan hanya untuk hari ini. Enyah, Longchen meraung, menebas Evil Moon. Akibatnya, Aldevil Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, dan Long Aotian semuanya dikirim terbang. Namun, Longchen sendiri memuntahkan darah. Mereka bertiga telah menghabiskan seluruh waktu ini untuk beristirahat dan sekarang dalam kondisi puncaknya. Adapun Longchen, dia dilemahkan dari pertarungannya melawan penguasa. Membunuh. Tepat pada saat ini, para prajurit Dragon Blood menyerbu. Namun, mereka tiba-tiba dipaksa mundur oleh kekuatan tak terlihat. Apa? Ekspresi Guoran berubah. Jelas tidak ada penghalang, tetapi mereka tidak bisa terbang. Mereka membuat penghalang tak terlihat yang memadatkan energi dari dunia mereka. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Ekspresi Xia Chen sangat jelek. Dia melihat cakram formasinya. Sebagai ahli formasi, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada penghalang yang tidak terlihat. Selain itu, penghalang ini tidak biasa. Itu terdiri dari energi dari dinding spasial berbagai dunia. Dengan kata lain, itu didukung oleh kekuatan banyak dunia, jadi tidak mungkin mereka bisa menghancurkannya. Pada saat ini, bulu surgawi taois membentuk segel pedang di tangannya, dan manifestasinya muncul di belakangnya, melepaskan gelombang eski. Saat dia bersiap untuk melepaskan serangan untuk menghancurkan penghalang, Hai Prius muncul di jalannya. Kamu tidak bisa. Inti dari penghalang itu adalah Long Chen, dan dia akan menerima sebagian besar seranganmu. Anda hanya akan menyakitinya seperti ini. Petik 2 Jadi apa lagi yang bisa dilakukan? Tuntut bulu surgawi taois. Bahkan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Pakar penyerang ini benar-benar jahat, setelah menghitung setiap langkah melawan Long Chen dan yang lainnya. Mereka telah lama memasang jebakan yang mencakup surga. Tidak ada cara bagi kita untuk memecahkan papan ini. Satu-satunya yang bisa melakukan apa saja adalah Long Chen. Saat ini, mereka tidak berani keluar dari gerbang dunia mereka dan hanya bisa mengganggu dari sisi lain. Jadi kita hanya perlu menghentikan keluarga dewa ikut campur, kata Hai Prius. Mereka tidak hanya perlu khawatir tentang penjajah tetapi juga musuh di antara mereka, terutama keluarga dewa. Mereka tidak terduga. Ledakan. Tiba-tiba, cincin laut surga bela diri meledak, melepaskan gelombang raksasa ke langit. Pada saat ini, ilusi besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah gelang raksasa yang menutupi langit. Meskipun itu hanya proyeksi, itu memberi mereka tekanan tanpa akhir. Manusia merasa seperti semut sebelumnya. Gelang penghancur surga. Gerbang spasial tiba-tiba membeku, tidak dapat menyerap energi lebih jauh. Setelah itu, tubuh Long Chen bergidik dan perasaan tercekik muncul kembali. Mutiara keberuntungan karma di atas kepalanya langsung tersedot. Sekarang dia mengerti mengapa gelang penghancur surga dapat dengan mudah mengambil mutiara keberuntungan karma di awal. Itu telah mencekik kehidupan dari benua surga bela diri selama puluhan ribu tahun. Seperti lintah, ia telah mengekstraksi energi benua, sehingga ia mampu menggunakan jejak kekuatan benua sekarang. Long Chen, mutiara keberuntungan karma tidak bisa hilang. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan membangunkan dua bintang soverein. Benua surga bela diri kemudian tidak akan berdaya untuk melawan, teriak imam besar. Mutiara keberuntungan karma berkaitan dengan kehidupan semua hal di benua itu. Jika diambil, dunia ini akan hancur. Saat ini, mutiara keberuntungan karma muncul di atas kepala wanita naga. Cahaya memercik, melindunginya. Hahaha, wanita naga itu tertawa. Aku adalah pewaris dari gelang penghancur surga. Mutiara keberuntungan karma ini milikku. Ledakan. Saat dia tertawa, Long Outian menusukkan pedangnya ke arahnya. Namun, ketika dia menabrak penghalang, dia dikirim terbang. Ye Ming, Blue Fiendevil Lord, Nine Headed Lion, dan Aldevil Heavenwalker semuanya menyerang juga dan dipaksa mundur oleh cahaya pelindung. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita naga, tetapi entah bagaimana dia telah mengaktifkan kekuatan gelang penghancur surga. Semua serangan mereka tidak berguna untuk melawannya. Hahaha, jadi bagaimana jika lima penguasa memilihmu? Mutiara keberuntungan karma masih milikku. Saya akan menjadi penguasa generasi ke-6 benua surga bela diri. Ketika saya menjadi soverein, saya akan memimpin ras iblis laut dalam memusnahkan umat manusia. Hahaha. Wanita naga itu tertawa arogan, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Seorang penguasa adalah eksistensi dengan keberuntungan karma dunia yang mendukung mereka. Setelah menjadi soverein, wanita naga akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak akan ada yang bisa melawannya. Membagi surga 9. Long Chen dengan marah menyerang. Gelang penghancur surga adalah musuh dari benua surga bela diri. Jika wanita naga menjadi penguasa benua, itu akan menjadi akhir dari benua. Oleh karena itu, Long Chen tidak punya pilihan selain menghabiskan setiap sisa energinya dalam serangan ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sesudahnya, tetapi dia tidak bisa mempedulikan itu. Ledakan. Penghalang cahaya tidak berhasil memaksa kembali evil moon dan malah hancur, langsung memutuskan tawa wanita naga itu. Dipengaruhi oleh energi yang tersisa, wanita naga itu batuk seteguk darah, retakan menutupi seluruh tubuhnya. Adapun Long Chen, dia juga batuk darah. Namun, mengabaikan serangan balik besar di tubuhnya, dia menyerang wanita naga yang terkejut itu. Bab 2703 membunuh wanita naga. Blood Vian Devil Lord bahkan lebih cepat dari Long Chen. Dengan sinar matahari darahnya diaktifkan, dia menghancurkan menara raksasanya ke arah wanita naga, yang kemudian mengeluarkan dan menggunakan cambuk tulang naganya untuk membela diri meskipun ada penindasan dari menara. Setelah pertukaran, dia batuk seteguk darah lagi saat lukanya memburuk. Saat dia terbang kembali, cahaya suci terbentuk di sekelilingnya sekali lagi, dan panah monian terhalang olehnya. Saya memiliki perlindungan dari gelang penghancur surga. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku. Raung Wanita Naga Saat dia berbicara, beberapa serangan mendarat, semua memantul dari penghalang pelindung. Hanya Long Chen Split the Heavens yang bisa memecahkannya. Semua orang memandang Long Chen, yang benar-benar pucat. Serangan terakhir itu meninggalkannya dengan kurang dari sepersepuluh yuan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya telah habis. Ucatnya adalah hasil dari overdrafting kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, cahaya surgawi di sekitar wanita naga berkumpul di sekitar mutiara keberuntungan karma, meremasnya. Itu bergetar karena energinya dipaksa keluar. Dia dengan cepat menyerap energinya. Berdasarkan tingkat ini, itu bahkan tidak akan menghabiskan waktu setengah dupa sebelum semua energi dari mutiara keberuntungan karma diserap olehnya. Maka dia benar-benar akan menjadi penguasa generasi ke-6. Tiba-tiba, setitik cahaya muncul di dahinya. Ketika cahaya itu muncul, imam besar, bulu surgawi taois, dan beberapa ahli senior lainnya menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Kami terlambat. Dia telah menyerap sebagian besar kekuatannya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bulu surgawi taois mengepalkan pedang sumber utara. Ekspresinya sangat tidak mau. Apakah benua surga bela diri benar-benar menemui ajalnya? Bahkan jika Long Chen dalam kondisi puncaknya, itu sudah terlambat. Kita hanya bisa melihat saat dia menjadi penguasa. Hahaha. Wanita naga itu tertawa hampir gila. Dia akan menjadi penguasa generasi ke-6, penguasa dunia ini. Long Chen, tunggu saja. Yang pertama akan aku bunuh setelah menjadi penguasa adalah kamu. Saya pribadi akan mengambil kembali darah esensi yang Anda curi dari saya. Ini semua salah si Yun Sang. Kalau tidak, semuanya akan terkendali. Kutuk Evil Moon. Evil Moon selalu merasa kagum dengan kendali Long Chen atas energinya. Jika bukan karena Yun Sang yang memaksanya untuk melepaskan semua kekuatannya, serangannya barusan sudah cukup untuk membunuh wanita naga itu. Namun, itu kurang sedikit, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sekarang penampilannya yang arogan membuat Evil Moon merasa sangat kesal, dan itu menyalahkan Yun Sang untuk itu. Bos Yun Tian, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergabung dan mencoba membunuhnya? Men-transmisikan Mo Nian. Selama dia dan Ziyan bergabung dan melepaskan kekuatan dua item surgawi tertinggi sekaligus, kemudian menambahkan serangan Yun Tian, Long Chen, dan semua orang, mereka mungkin bisa membunuhnya. Namun, sebelum Yun Tian bisa menjawab, suara Long Chen terdengar di benak mereka. Ingatlah untuk menyelamatkanku sebentar lagi. Aku akan membunuhnya. Tanpa memiliki kesempatan untuk bereaksi, nyanyian suci terdengar. Setelah itu, panas yang mengerikan menyulut dunia. Kitab suci Nirwana, Peripil, yang acu-ta'acu terhadap semua yang telah terjadi, akhirnya mengungkapkan sedikit perubahan emosi. Pada saat ini, teratai api raksasa meledak, dan panasnya yang mengerikan membuatnya merasa seperti dunia telah berubah menjadi tungku. Saat teratai tumbuh dengan cepat, penghalang tak terlihat memanas hingga retakan muncul di udara. Teratai besar itu membuat semua orang tercengang. Apakah Long Chen seharusnya tidak kehabisan energi? Bagaimana dia masih bisa melepaskan gerakan mengerikan seperti itu? Yang benar adalah bahwa ini hanya mungkin karena pemahaman terakhir yang diberikan penguasa kepada Long Chen ketika mereka menikam pedang mereka melalui tubuhnya. Apa yang Long Chen gunakan saat ini adalah seni rahasia Sovereign Kingsu, yang mampu meminjam kekuatan surga ketika kekuatan pengguna abis. Teknik ini pasti memiliki beberapa efek samping, tetapi Long Chen tidak bisa mempedulikannya sekarang. Saat ini, Zidr Laut Selatan Ziyan belum mengenalinya sebagai master, sementara kuali dataran tengah Monian telah dikendalikan oleh keluarga dewa begitu lama sehingga berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan gelang penghancur surga. Sebagai lawan lama, mereka pasti menyadari kekuatan satu sama lain. Alasan mengapa gelang penghancur surga mengambil tindakan sekarang adalah karena yakin bahwa kedua benda suci ini tidak dapat mengancamnya. Tiba-tiba, bintang-bintang menyala yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah bintang melainkan rune api yang menyala seperti hujan meteor yang melesat di udara. Rumit menjadi sederhana, kesederhanaan menjadi satu. Dao tidak berbentuk, bentuk tanpa bentuk. Nyanyian Long Chen tiba-tiba berubah. Ini adalah menemonik Soverein Xi Yang. Seolah bereaksi, lotus api yang mengjulang tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dunia berputar ketika 10.000 Tao berteriak. Long Chen kemudian menyerbu ke arah wanita naga, melepaskan telapak tangan yang memiliki tanda berbentuk teratai di jantung telapak tangan. Sekilas pada tanda ini menyebabkan jiwa orang-orang gemetar kesakitan, seolah-olah jiwa mereka terbakar. Di depan tatapan ngeri semua orang, telapak tangan Long Chen menabrak cahaya surgawi. Akibatnya, cahaya surgawi langsung menembus, dan tanda teratai di telapak tangannya terlepas, meledak di tubuh wanita naga. Wanita naga itu menjerit ketakutan. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suara yang keluar. Dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan Long Chen mendarat. Setelah itu, dia tidak merasakan sakit. Tubuhnya meledak dalam sekejap, tanpa kabut atau darah. Segala sesuatu tentang dirinya hilang seolah-olah tidak pernah ada, dari tubuh ke jiwa. Apa yang pergi bersamanya adalah mutiara keberuntungan karma. Telapak tangan Long Chen berlanjut, dan segel teratai menabrak laut, menciptakan lubang raksasa yang mencapai jauh ke kedalaman dan menghantam bumi. Pada saat ini, bumi meledak, memperlihatkan tubuh emas raksasa. Seluruh benua surga bela diri bergidik. Itu adalah tubuh sebenarnya dari Heaven Devastating Bracelet. Serangan Long Chen begitu menakutkan sehingga membuat semua orang tercengang. Setelah serangan itu, auranya tiba-tiba menghilang dan dia jatuh dari langit. Long Chen tidak sadarkan diri. Pada saat ini, tanpa mengetahui apakah dia hidup atau mati, Aldevil Heavenwalker, Singa Berkepala Sembilan, Long Aotian, dan Ye Ming semuanya menyerang. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Bab 2704 Benua Surga Bela Diri Tanpa Penguasa Enyah Kaisar Naga di bawah kaki Long Chen meraung. Ekornya melesat ke arah mereka berempat. Ledakan Ekor Kaisar Naga meledak, tetapi serangan Long Aotian dan yang lainnya juga diblokir. Kekuatan Kaisar Naga cukup mengejutkan. Melihat bahwa itu telah merusak rencana mereka, mereka berempat dengan marah menyerang Long Chen dengan barang-barang surgawi mereka di tangan. Namun, tepat pada saat itu, sosok Long Chen menghilang dan kuali yang mengjulang tinggi muncul di depan mereka berempat. Kuali Dataran Tengah telah menyedot Long Chen ke dalam. Yun Tian, Mon Yan, Hu Feng, Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, dan yang lainnya semua muncul di sekitar kuali Dataran Tengah, mencegah serangan mereka mendarat di kuali Dataran Tengah. Pada saat ini, Long Chen berada dalam kondisi yang sangat lemah di dalam kuali. Setiap serangan bisa menyebabkan dia luka fatal. Membunuh Prajurit Dragon Blood datang menyerbu. Penghalang tak terlihat telah dihancurkan oleh Long Chen, jadi tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Sinar cahaya melesat keluar dari gerbang dunia, mendarat di blood Vian Devil Lord, Aldeville Heavenwalker, Singa Berkepala Sembilan, dan Yeming. Setelah itu, tubuh mereka tersedot ke dalam gerbang, menghilang. Adapun Long Aotian, salah satu naga leluhurnya dalam manifestasinya meledak. Tubuhnya telah menghilang tanpa jejak bersama dengan cakar kaisar naga. Tidak diketahui seni rahasia apa yang dia gunakan untuk melarikan diri. Prajurit Dragon Blood menyerbu ke depan Central Plains Cauldron, melindunginya. Mereka melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa para ahli keluarga surgawi juga pergi tanpa sepatah kata pun setelah Long Aotian melarikan diri. Gerbang dunia masih terbuka, tetapi tidak ada serangan lebih lanjut yang keluar. Sebaliknya, suara arogan Singa Berkepala Sembilan terdengar dari salah satu dari mereka. Domba dari benua surga bela diri, Long Chen telah menghancurkan mutiara keberuntungan karma. Karena keberuntungan karma benua surga bela diri tersebar, tidak akan ada penguasa untukmu di generasi ini. Hahaha, kurangnya soverein berarti kalian semua hanyalah domba yang harus disembeli. Petik 2 Persetan dengan ibumu, bahkan jika bosku bukan penguasa, dia bisa mengalahkanmu menjadi anjing. Guoran marah. Singa Berkepala Sembilan adalah yang pertama dikalahkan oleh Long Chen, tetapi dia masih berani bertindak arogan di sini. Sebelum Singa Berkepala Sembilan bisa menjawab, suara Blutvian Devil Lord terdengar. Bodoh, kamu tidak tahu. Bagi kami, menjadi penguasa dunia kami tidak bisa dihindari. Satu-satunya alasan kami datang ke sini untuk mutiara keberuntungan karma Anda adalah untuk membangkitkan dua penguasa sekaligus. Dengan mendapatkan pengakuan dan dukungan dari dua dunia, kita akan menjadi tak terbendung. Namun, jika mutiara keberuntungan karma dihancurkan, maka itu berarti bahwa benua surga bela diri tidak dapat memunculkan penguasa. Saat kita menjadi penguasa akan menjadi hari ketika aliansi surga bela diri dihancurkan. Lewati saja hari-hari terakhirmu dalam teror dan keputusasaan. The Aldeville Heavenwalker juga menambahkan, penjajah masa lalu harus menghadapi penguasa yang melindungi dunia ini, mengakibatkan kegagalan. Karena benua surga bela diri adalah inti dari bidang bintang, meskipun rusak, itu kuat seperti unta yang sekarat, dan penguasa yang dihasilkannya terlalu kuat. Namun, kami juga melihat bahwa setiap penguasa yang muncul lebih lemah dari yang terakhir. Itu membuktikan bahwa kita akan berhasil cepat atau lambat. Tetapi siapa yang mengira bahwa benua surga bela diri akan sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat memunculkan penguasa. Anda tidak berdaya untuk melawan. Ketika pasukan ras iblis menyerang, kalian semua di sini akan terbunuh. Belum tentu. Jika anda mau, saya bisa mengubah anda menjadi boneka ras roh kematian. Aku akan menganugerahkanmu tubuh abadi, hahaha. Tertawa Ye Ming. Tidak diketahui apakah mereka hanya mencoba menakut-nakuti orang, tetapi bahkan prajurit Dragon Blood pun merasa kedinginan. Benua surga bela diri tidak lagi memiliki penguasa untuk melindunginya. Tapi musuh mereka pasti akan menjadi penguasa dunia mereka sendiri. Meskipun Longchen cukup kuat untuk mendominasi mereka yang berada di alam yang sama, begitu musuh menjadi penguasa, apakah dia masih bisa melawan mereka? Bahkan jika dia bisa, apakah dia bisa menekan begitu banyak dari mereka pada saat yang bersamaan? Perasaan putus asa merayap ke dalam hati orang-orang. Meskipun kata-kata ini jelas memiliki niat jahat untuk mengurangi moral mereka, mereka tidak bisa membantah fakta. Kamu meremehkan benua surga bela diri. Atau lebih tepatnya, Anda meremehkan lima penguasa. Petik 2. Tiba-tiba, Yun Tian angkat bicara. Dia diam sepanjang waktu, tetapi sekarang kata-katanya mengguncang semua orang. Yun Tian adalah putra dari Soverein Yun Sang. Dia adalah yang paling misterius di antara semua ahli ini. Selain Longchen, dia adalah orang yang paling dipercaya semua orang. Huff, meremehkan. Apakah Anda mengharapkan saya untuk melebih-lebihkan mereka? Apakah lima orang mati memenuhi syarat untuk kehormatan seperti itu? Ejek Singa berkepala sembilan. Penampilan mengejek itu membuat marah semua orang yang memuja penguasa sebagai eksistensi tertinggi. Yun Tian dengan ringan berkata, Longchen adalah yang dipilih oleh lima penguasa, serta yang dipilih oleh benua surga bela diri. Singkatnya, dia adalah orang-orang pilihan dari surga. Dia mengenakan pakaian hitam, bertentangan dengan penguasa. Apa yang ditunjukkan itu, itu berarti dia menempuh jalan yang berbeda dari semua penguasa. Menjadi penguasa tidak lebih dari formalitas. Longchen sudah menjadi penguasa tanpa mahkota. Lihat kemanapun di benua surga bela diri dan tanyakan apakah ada yang bisa bersaing dengannya. Petik 2 Kata-kata Yun Tian memicu harapan di hati orang-orang. Longchen adalah yang terpilih dari surga, salah satu yang sangat dipikirkan oleh lima generasi penguasa. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi penguasa, dia masih akan menjadi penguasa generasi ke-6 di hati mereka. The Blood Vien Devil Lord mencibir, lelucon yang luar biasa. Jika dia tidak dimahkotai, dia tidak dapat memadatkan bintang soverein. Tanpa bintang soverein, bagaimana dia bisa mengendalikan 10.000 hukum dan tao dunia? Bagaimana dia bisa memurnikan langit dan bumi menjadi alat untuk digunakannya sendiri? Jika dia tidak bisa memurnikan langit dan bumi, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seluruh dunia? Jika dia tidak bisa mengendalikan seluruh dunia seperti yang bisa kita lakukan, maka dia adalah naga tanpa cakar, harimau tanpa taring, mangsa untuk dikonsumsi. Apakah itu lelucon atau tidak adalah sesuatu yang akan kamu ketahui di masa depan? Namun, kekuatan Longchen telah membuktikan bahwa sebelum siapapun menjadi penguasa, tidak ada di antara kalian yang cocok untuknya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil. Saya bertanya kepada ayah saya siapa orang terkuat di dunia. Jawabannya adalah bahwa tidak ada seseorang yang selalu terkuat. Beberapa orang melepaskan kekuatan yang lebih besar tanpa batas semakin banyak yang mereka tanggung. Jadi, jangan berpikir bahwa penguasa selalu yang terkuat. Simpan kata-kata besar Anda sampai setelah Anda menjadi penguasa, dan tidak ketika Anda bahkan tidak berani mengungkapkan diri Anda di depan kami. Berbicara besar sambil bersembunyi di balik pintu sangat tidak terhormat, kata Yun Tian. Anda, kau lah yang berbicara besar. Tunggu saja, pada hari aku menjadi penguasa, aku akan menggunakan darahmu untuk mewarnai dunia ini menjadi merah. Raung Raja Iblis Iblis Darah Setelah itu, semua gerbang dunia terbanting menutup, dan dunia kembali ke penampilan sebelumnya. Namun, langit benua surga bela diri semakin gelap. Kegelapan menyelimuti seluruh dunia, mencegah orang melihat bahkan secercah cahaya. Bab 2705 Domain Iblis Api Surgawi Keluarga Surgawi telah menutup diri. Berita menyebar, setelah Long Aotian melarikan diri, keluarga dewa juga membawa pergi Feng Fei, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen. Mereka semua telah mundur ke wilayah mereka dan menutup saluran spasial yang menghubungkan mereka ke benua. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi keluarga dewa dengan benua surga bela diri telah berakhir. Faktanya, keluarga dewa bahkan mungkin menjadi musuh mereka di masa depan. Namun, berita ini tidak penting. Ini semua dalam harapan. Pasukan penyerang dari dunia Yin Yang, Gunung Roh Iblis, Kota Kematian yang menyesatkan, dan Medan Perang Binatang Iblis yang baru dibuka di wilayah Suan Selatan semuanya telah mundur. Berita ini juga sesuai harapan. Imam Besardan yang lainnya mengerti mengapa ini terjadi. Meskipun musuh mereka tidak berhasil mengambil mutiara keberuntungan karma, campur tangan mereka menyebabkan mutiara itu hancur. Karena benua surga bela diri tidak bisa lagi melahirkan penguasa, mereka tidak perlu menekan serangan saat ini. Waktu sebenarnya berpihak pada mereka sekarang, masing-masing dunia mereka akan memiliki penguasa, dan mereka akan menginjak-injak benua. Imam Besar, bagaimana kabar Longchen? Tanya Mengki. Mata Longchen tertutup, dan auranya hilang tanpa jejak. Bahkan fluktuasi spiritualnya tidak dapat dirasakan, Mengki dan yang lainnya pucat karena khawatir. Mereka menyaksikan saat Hypris menekan tangan kedahi Longchen. Siapa takut? Dia dalam kondisi pemulihan khusus. Tidak ada bahaya dalam hidupnya, kata Hypris, membiarkan semua orang bersantai. Pada saat ini, naga petir dari domain petir telah mundur. Kaisar naga melihat bahwa Longchen terlindungi dengan baik dan pergi. Semua naga petir sangat diuntungkan kali ini. Energi petir surgawi dalam kesengsaraan ini sudah cukup bagi mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar naga khususnya telah menyerap sejumlah besar kekuatan petir karena bertarung bersama Longchen. Ketika keempat pedang itu menusuknya, itu juga menyerap sejumlah besar petir. Setelah kembali ke domain petir, mereka perlu waktu untuk mencerna energi baru ini. Selanjutnya, ini juga mengubah domain petir saat petir surgawi ini dilepaskan. Karena menerima lebih banyak petir surgawi daripada yang bisa mereka tahan, naga melepaskan ekstra ke dalam domain petir, menyimpannya di sana sementara mereka perlahan menyerapnya. Sebagai kaisar dari domain ini, semua kekuatan mereka adalah milik kaisar naga, jadi kaisar naga terus maju ke metamorfosis lain. Pada saat ini, Peripil melirik Longchen yang tertidur dan juga pergi bersama Wan King tanpa sepatah katapun. Selama seluruh proses, dia seperti penonton. Dia tidak ikut campur, seolah-olah mutiara keberuntungan karma dan penguasa tidak menarik minatnya. Di dalam istana surgawi Pilvalie, ada dua patung yang mengjulang tinggi. Itu adalah patung para dewa yang disembak Pilvalie, Dewa Brahma dan Valendainite. Pada saat ini, tanda divine bergetar di dahi mereka, memberikan tekanan yang mengintimidasi. Yang lain bahkan tidak berani melihat patung-patung itu secara langsung, seolah-olah kedua dewa itu benar-benar balas menatap mereka. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Itu adalah kesempatan yang bagus. Teriak Yu Xiaoyun begitu peripil dan Wan King masuk. Meskipun dia berada di dalam istana, dia sangat menyadari semua yang telah terjadi di cincin laut surga bela diri. Jika kamu menyerang lebih awal, sebelum gelang penghancur surga, wanita naga tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerap begitu banyak keberuntungan karma. Dengan dukungan kedua dewa, Anda akan memiliki setidaknya 40% peluang untuk menjadi penguasa. Sebaliknya, Anda berdiri di sana seperti orang bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Raung Yu Xiaoyun dengan marah. Di hadapan raungan ayahnya, peripil benar-benar acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menatapnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke patung dewa dan bersujud. Tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, Ingat, kamu mungkin ayahku, tetapi kamu juga adalah pelayan para dewa. Saya putri para dewa, jadi perhatikan kata-kata Anda. Masalah ini berjalan sesuai dengan pengaturan para dewa. Saya tidak perlu melaporkan tindakan saya kepada Anda. Peripil sama dinginnya dengan ayahnya sendiri seolah-olah dia orang asing. Yu Xiaoyun pucat tetapi tidak berdaya untuk membalas. Meskipun dia juga telah diberkati oleh para dewa dan maju ke penggabungan surga, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan para dewa. Itulah mengapa apapun yang dikatakan peripil adalah apa yang terjadi, dan dia tidak punya hak untuk ikut campur. Dia marah karena Pilferi tidak mencoba mengambil mutiara keberuntungan karma, tetapi kata-katanya yang tajam dibalas olehnya. Di depan dua patung dewa ini, bahkan jika dia adalah putrinya, dia tidak boleh gegabuh. Statusnya benar-benar berbeda. Terus terang, dia juga seorang pelayan putri surgawi. Setelah itu, Yu Xiaoyun pergi dan Wan King berdiri di belakang peripil. Saat istana menjadi sunyi, Pilferi menatap kedua patung surgawi itu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Petik dua tanda seru petik dua. Long Aotian dengan marah menghancurkan meja di sampingnya. Long Chen itu, Jika saya mendapatkan mutiara keberuntungan karma, saya bisa memadatkan dua api abadi dan menjadi tunas abadi tertinggi. Sekarang semuanya telah dihancurkan oleh si brengsek itu. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah itu saat itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia pasti sudah mati? Petik dua. Hanya beberapa anggota inti dari keluarga Long dan ibu Long Aotian yang berkumpul di aula ini. Mereka semua suram. Apakah kalian semua sampah? Bukankah kalian semua menjamin bahwa dia sudah mati saat itu? Jelaskan dirimu. Tanya ibu Long Aotian. Semua orang yang hadir telah berpartisipasi dalam masalah itu saat itu. Itu adalah urusan besar, jadi mereka bahkan membunuh beberapa orang mereka sendiri yang terlibat di dalamnya. Namun, orang yang seharusnya terbunuh sekarang menjadi hidup. Tidak hanya itu, tetapi dia juga telah menjadi ahli terkuat dari generasi junior di benua surga bela diri dan eksistensi yang diakui oleh kelima penguasa. Fakta ini membuat ibu Long Aotian gila. Membicarakan itu tidak ada artinya sekarang. Long Aotian tidak bisa lagi menjadi penguasa. Selama Aotian menjadi satu, Long Aotian cepat atau lambat akan terbunuh. Prioritas utama adalah Aotian menjadi penguasa sebelum para ahli dari dunia lain, jika tidak, inti bidang bintang akan diambil oleh mereka terlebih dahulu. Setelah diambil, upaya banyak generasi dari kita akan sia-sia. Kesalahan untuk hal seperti itu adalah sesuatu yang tak seorang pun dari kita mampu ambil, kata kepala keluarga Long. Betul sekali. Aotian, jangan pikirkan semua itu sekarang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pertama, pergi ke Heavenly Flame Demon Domain untuk menjadi Sovereign. Itulah fondasi yang telah kita persiapkan selama 60 ribu tahun. Anda harus menjadi yang pertama untuk menjadi penguasa. Kemudian Anda dapat menyatukan benua surga bela diri dan mengalahkan para ahli dari dunia lain. Masih ada kesempatan bagi kita. Bahkan jika kita tidak dapat memiliki Sovereign ganda, hanya inti dari bidang bintang sudah cukup untuk Anda. Dengan itu, setelah naik ke dunia dewa, Anda akan diperlakukan seperti raja, kata Ibu Long Aotian. Bagus. Pertama saya akan menjadi penguasa, lalu saya akan membunuh Long Chen. Long Aotian mengepalkan tinjunya, niat membunuh berkobar di matanya yang berbahaya. Bab 2706 mengambil modal. Di benua surga bela diri, para ahli puncak benua berkumpul di Istana Aliansi Surga Beladiri. Imam besar, bulu surgawi Taois, master musik, ku jianying, lelaki tua, litian suan, dan fosil hidup lainnya yang telah disembunyikan di benua semuanya hadir. Para ahli ini tidak lahir di era yang hebat. Untuk bertahan hidup sampai saat itu, mereka telah menyegel diri mereka sendiri, yang memperpanjang umur mereka tetapi mengakibatkan kekuatan tempur mereka menurun. Di antara para ahli ini adalah orang tua yang tidak berpartisipasi dalam masalah benua surga bela diri untuk waktu yang lama. Itu adalah Master Sekte-Sekte Huayun, Maruyun. Dia juga datang hari ini. Udara terasa berat, dan tidak ada yang berbicara lama. Akhirnya, lelaki tua itu yang berkata, mengapa kalian semua terlihat begitu menyedihkan? Bukankah itu hanya pertarungan? Kami akan habis-habisan. Bahkan jika kita tidak bisa menang, membunuh satu berarti Anda seimbang, dan membunuh dua berarti Anda mendapat untung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup selamanya. Apa yang Anda takutkan? Ketika pertempuran dimulai, saya, Wu Guangyuan, akan menjadi yang pertama menyerang. Eh iya, kenapa kamu mencubitku? Ku Jianying telah memelototi lelaki tua itu beberapa kali sepanjang pidatonya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya, menyebabkannya mencubitnya. Keberanianmu patut diacungi jempol. Namun, Anda tidak memiliki putra atau putri. Anda tidak tahu apa yang kami rasakan. Di usia kita, sekarat hanyalah sekarat. Tapi bagaimana dengan keturunan kita? Ada bayi yang belum menyadari betapa indahnya dunia ini. Mereka juga akan hancur jika kita kalah. Jika kita dapat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup bahkan sedikit, itu sangat berharga. Keberanian saja tidak cukup, desah seorang tetua penggabungan surga pertengahan. Pada usia mereka, mereka sudah lama melihat perubahan dunia dan bosan dengannya. Tetapi mereka masih memiliki ikatan dengan dunia ini. Bahkan jika mereka tidak keberatan dengan kematian mereka sendiri, mereka masih peduli dengan hidup dan mati keturunan mereka. Alasan mengapa kuji anjing sangat marah adalah karena lelaki tua itu pada dasarnya menghina mereka semua sebagai pengecut yang takut mati, seolah-olah dialah satu-satunya yang berani bertarung. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa gelang penghancur surga hanya tertidur selama bertahun-tahun. Saya pikir itu dihancurkan dalam pertempuran itu saat itu. Lebih jauh lagi, tampaknya oranya lebih besar dari empat benda suci tertinggi yang kita miliki, dan lonceng wastelen timur masih hilang. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Bel wastelen timur adalah pemimpin dari lima benda suci tertinggi, satu-satunya yang mampu menghadapi serangan gelang penghancur surga secara langsung saat itu. Apalagi kita dikepung oleh musuh baik dari luar maupun dari dalam. Mutiara keberuntungan karma sekarang telah dihancurkan juga untuk keluar dari kesulitan kita saat ini. Meskipun mungkin mengecilkan hati untuk mengatakannya, itu benar-benar sulit, kata tetua lainnya. Kata-kata tetua itu mungkin diduga mengganggu kestabilan moral semua orang, tapi dia benar. Benua surga bela diri saat ini sedang diserang oleh Aldevil Heavenwalker, Raja Iblis-Iblis Darah, Singa Berkepala Sembilan, dan Ye Ming, yang mewakili seluruh dunia mereka sendiri. Mereka semua akan menjadi penguasa dunia mereka. Selanjutnya, dunia mereka benar-benar bersatu. Dengan kata lain, jalan mereka menuju kedaulatan benar-benar mulus. Di masa lalu, setiap kali kesengsaraan besar turun, benua akan memiliki penguasa untuk mendorong kembali para ahli yang menyerang, melindungi benua. Namun, kali ini, mutiara keberuntungan karma dihancurkan, sehingga generasi ini tidak akan memiliki penguasa. Bagaimana mereka akan menghentikan para ahli yang menyerang? Untuk menggunakan kata-kata lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, trik apapun tidak ada artinya. Kata-kata ini sekali lagi membuktikan kebenarannya yang tidak berubah. Sekte Master Li, apakah kamu punya ide? Orang-orang melihat ke Li Tian Suan. Dia telah menjadi otak aliansi selama ini. Semua orang sangat yakin dengan kecerdasannya. Tidak. Li Tian Suan merentangkan tangannya dengan senyum tipis. Tidak. Lalu kenapa kamu tersenyum? Tanya lelaki tua itu. Li Tian Suan tertawa, sangat nyaman. Saya tidak punya rencana, tetapi itu tidak berarti bahwa Long Chen tidak dengan dia di pihak kita. Itu akan baik-baik saja. Petik 2. Long Chen tidak mati dalam kesengsaraan ini, dan fakta ini membuat kepercayaan Li Tian Suan pada Long Chen naik ke tingkat yang baru. Li Tian Suan saat ini bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk menggunakan otaknya melawan para penyerbu ini. Bagaimana kamu tahu bahwa Long Chen punya rencana? Tanya lelaki tua itu. Jangan tanya saya. Bagaimanapun, saya sangat percaya diri pada Long Chen. Keyakinan ini berasal dari lima penguasa yang telah mempercayakan benua itu kepada Long Chen. Saya merasa sama sekali tidak perlu ada di antara kita yang terlalu khawatir. Gelang penghancur surga diaktifkan secara paksa dan memberikan keberuntungan karma kepada wanita naga, tetapi bahkan dengan perlindungan gelang penghancur surga, dia masih dibunuh oleh Long Chen. Saya merasa itu sudah membuktikannya. Pada saat yang paling kritis ini, satu-satunya yang mampu membalikkan langit dan bumi adalah Long Chen. Jadi, daripada merasa sangat cemas di sini, akan lebih baik untuk menghibur keturunan Anda. Generasi berikutnya telah menempatkan kepercayaan mereka pada penguasa, mempercayakan hidup mereka kepada mereka. Mengapa mereka mampu melakukannya, tapi kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai Long Chen? Apakah itu hanya karena dia bukan penguasa? Tanya Li Tian Suan. Sehat. Semua orang hanya bisa menatapnya. Kata-katanya sangat masuk akal. Jika mereka tidak bisa percaya pada Long Chen, maka mereka bisa menemukan solusi mereka sendiri. Jika tidak, mengapa tidak dengan tulus mempercayai Long Chen? Bahkan lima penguasa mempercayainya. Apa yang perlu dipertanyakan? Saya merasa Li kecil benar. Mereka adalah karakter utama era ini. Apa hubungannya dengan kita? Kita bisa melakukan apa yang Long Chen ingin kita lakukan? Kata lelaki tua itu. Imam besar menggelengkan kepalanya. Tidak bisa juga seperti itu. Kami dapat mempercayakan harapan kami kepada Long Chen, tetapi itu tidak berarti kami dapat berhenti peduli tentang apapun. Bagaimanapun, Long Chen masih muda dan tidak peduli dengan banyak detail. Kami harus mempersiapkan segalanya terlebih dahulu untuk mendukungnya dengan lebih baik. Sekarang setelah mereka semua maju ke heaven merging, akan lebih baik bagi mereka untuk maju melalui rana ini secepat mungkin. Kami tidak peduli dengan fondasi yang tidak stabil, karena setiap level yang dapat mereka tingkatkan adalah sedikit harapan. Kita harus mempersiapkan hal-hal untuk anak-anak kita. Semua fondasi yang telah dibangun setiap orang dapat diambil untuk mendukung keturunan kita yang berbakat. Sekarang bukan waktunya untuk pelit. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menggunakan semua yang kita miliki sebelum pertempuran berikutnya dimulai. Setelah dimulai, Long Chen dan yang lainnya akan menjadi kekuatan utama. Tetapi jika mereka tidak memiliki cukup bantuan, pertempuran ini akan tetap kalah. Setiap kekuatan itu penting dan akan mempengaruhi hasil akhir. Dipahami, semua orang mengangguk. Apakah benua akan bertahan atau tidak akan tergantung pada pertempuran berikutnya? Menjadi egois dan menyembunyikan kekayaan apapun saat ini adalah murni mencari kematian. Di antara para ahli ini adalah kepala yang kuat dari kekuatan kuno mereka sendiri. Mereka biasanya bahkan tidak berada di bawah administrasi aliansi Surga Beladiri, tetapi mereka telah dikumpulkan di sini oleh aliansi untuk mendiskusikan berbagai hal. Adapun kekuatan lain milik Martial Heaven Alliance, perintah telah lama diturunkan. Hypris tiba-tiba menolek ke Maruyun. Dalam pertempuran berikutnya, apakah Sekte Huayun berencana mengeluarkan modal mereka? Maruyun tersenyum dan berkata dengan dalam, Senior, jangan khawatir, kami sudah lama menyiapkan uang kami. Bab 2707 Formula Pil. Uang? Uang apa? Tanya lelaki tua itu. Namun, Imam Besar dan Maruyun tidak menjawab dan juga tidak menyebutkan topik ini lagi. Setelah beberapa saat, Ku Jianying akhirnya berhasil membuat lelaki tua itu menahan rasa ingin tahunya dan tidak melanjutkan topik ini. Hypris dengan sungguh-sungguh berkata, Benua Surga Beladiri baru saja dirusak oleh pertempuran besar. Wanita naga telah terbunuh, bersama dengan sebagian besar ras Iblis Laut. Yang tersisa hanyalah Kaisar Iblis Laut. Dia mengaktifkan gelang penghancur surga dengan mengorbankan banyak umur panjang dan wilayahnya. Mungkin sulit baginya untuk menstabilkan di alam penggabungan surga yang terlambat. Namun, bukan berarti kewaspadaan kita bisa dilonggarkan. Kita harus mengirim orang untuk mengawasinya. Jika kita menemukannya, maka dia harus segera dibunuh untuk menghilangkan momok ini. Ku Jianying mengangguk. Junior telah mengirim orang untuk mengawasi. Jika kami melihat sesuatu dari ras Iblis Laut, kami akan segera melaporkannya ke senior. Petik 2. Hypris menoleh ke Music Master. Apakah Sitar Laut Selatan masih belum mengakui seorang master? Master Musik menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi Sitar Laut Selatan menolak untuk berkomunikasi dengan Ziyan. Meskipun Ziyan dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya, si Zider Selatan tampaknya masih tertidur. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bagaimana dengan Pedang Sumber Utara? Tanya Imam Besar. Bulu Surgawi Taois berkata, Zikiu akhirnya berhasil terhubung dengan Pedang Sumber Utara setelah maju ke penggabungan surga. Dia pergi mengasingkan diri kemarin untuk memulai prosesnya secara resmi. Hypris sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Kapak Gurun Barat membawa Wilde ke siapa yang tahu di mana untuk pulih secepat mungkin. Kuali Dataran Tengah telah menerima monian tetapi tampaknya tidak terlalu menyukainya. Itu mungkin memilih Master yang berbeda setiap saat. Sementara itu, Pedang Sumber Utara masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses mengakui seorang Master. Berdasarkan pertempuran saat itu, Sitar Laut Selatan seharusnya menerima kerusakan paling sedikit, jadi itu harus menjadi yang pertama pulih dan menerima Master. Kenapa masih menolak? Apakah itu menunggu Tuhan yang lebih baik? Semua orang memandang Master Musik yang menggelengkan kepalanya. Sitar Laut Selatan pernah menjelajahi dunia di bawah identitas Kecapi Penekan Laut Tujuh Benang. Tidak ada yang tahu alasan untuk itu. Ketika Kecapi Laut Selatan membentuk hubungan dengan Ziyan, ia memberitahu Ziyan bahwa nama aslinya adalah Kecapi Penekan Laut Tujuh Benang dan bukan Kecapi Laut Selatan. Meskipun Kecapi Laut Selatan telah berada di istana abadi musik ilusi selama ini, kita masih harus memperlakukannya dengan hormat. Kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawabnya. Jika ia tidak ingin mengakui seorang Master, ia pasti memiliki alasannya sendiri. Imam Besar tidak mengejar topik itu. Dia berkata, Empat benda suci tertinggi telah muncul. Hanya Bel Wastelen Timur yang menolak untuk muncul. Jika itu benar-benar muncul, maka meskipun musuh kita kuat, kita seharusnya memiliki peluang kemenangan yang tinggi dengan mengumpulkan kelima benda suci tertinggi. Saat ini, itu tergantung pada Lonceng Wastelen Timur. Petik 2 Tapi di mana Lonceng Wastelen Timur. Belum ada berita sedikitpun setelah bertahun-tahun, kata seseorang tanpa daya. Imam Besar berkata, Setelah empat benda suci tertinggi lainnya menerima Tuhan, mereka dapat bergabung untuk merasakan arahnya. Saat ini, kami hanya kehilangan Zian. Melihat semua orang melihat ke arahnya, Master Musik Buru-Buru berkata, Saya pasti akan mendesak Zian. Tidak peduli harganya, dia harus menguasai Sitar Laut Selatan. Petik 2 Setelah sedikit diskusi tentang rencana pertempuran, semua orang pergi. Sekarang yang tersisa hanyalah empat orang, Imam Besar, Bulu Surgawi Taois, lelaki tua itu, dan Ku Jianying. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kata Bulu Surgawi Taois. Orang tua dan Ku Jianying terkejut. Mereka menebak siapa yang dia maksud. Sementara semua orang pergi, Bulu Surgawi Taois hanya menatap master musik. Imam Besar mengangguk, sejarah Istana Abadi musik ilusi membentang kembali ke era abadi. Dengan warisan panjang semacam itu, mereka dapat dianggap sebagai salah satu anggota terpenting dari Benua Surga Beladiri. Namun, mereka tetap acuh tak acuh selama ini. Sebelum ini, masih masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka melampaui dunia fana dan meremehkan melibatkan diri mereka dalam urusan kecil. Tetapi untuk sikap mereka yang tetap sama sampai sekarang, itu menggugah pikiran. Istana Abadi musik ilusi tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang Benua Surga Beladiri. Seolah-olah mereka tidak peduli tentang hidup atau matinya. Bahkan jika penguasaan musik dao mereka berarti membebaskan diri dari dunia fana dari debu, ketidakpedulian semacam ini tidak benar. Apakah menurutmu Istana Abadi musik ilusi yang melakukan sesuatu pada kecapi laut selatan, sehingga tidak mengakui seorang master memeriksa bulu surgawi taois? Itu sangat tidak mungkin. Imam besar menggelengkan kepalanya. Sitar laut selatan telah mempertahankan kekuatan paling besar dari empat benda suci tertinggi sejauh ini. Istana Abadi musik ilusi seharusnya tidak bisa ikut campur dengan cara itu. Petik 2. Lalu kenapa masih menunggu? Tanya Daois Heavenly Feder tanpa daya. Jika terus menunggu, maka mereka tidak akan dapat menemukan lonceng wastelen timur, dan peluang bertahan hidup mereka di musim gugur yang akan datang akan menurun tajam. Mungkin hanya sitar laut selatan yang tahu alasannya. Temukan kesempatan untuk memberitahu longchen agar waspada terhadap master musik, kata Imam besar. Mungkinkah, hati lelaki tua itu dan Ku Jianying berdebar kencang? Apakah benar ada masalah dengan master musik? Jangan menyakiti orang lain, tetapi waspadalah terhadap orang lain yang mencoba menyakitimu. Memperhatikannya bukanlah hal yang buruk. Kalian berdua akan sibuk selama ini karena seluruh kekuatan Marsial Heaven Kontinen bergantung padamu. Karena saya harus kembali dan memberi hormat kepada Dewa Anggur, saya tidak akan dapat membantu Anda selama ini. Semuanya akan terserah Anda, kata Imam besar. Orang tua dan Ku Jianying buru-buru mengirim Imam besar pergi. Begitu dia pergi, Bulu Surgawi Taois juga pergi. Dengan pertempuran yang akan segera terjadi, dia juga harus bersiap. Sementara lelaki tua itu dan Ku Jianying sibuk bekerja, Long Chen tetap tertidur. Dalam tidur ini, dia memiliki mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak adegan Soverein Yun Sang, King Su, Moli, Han Wei, dan Zi Yang. Adegan masa muda mereka, adegan perjalanan mereka, adegan mereka menjadi penguasa dan melindungi benua. Ada juga banyak adegan berdarah. Hanya dalam waktu tiga hari, dia telah melihat gambar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka acak, tidak terhubung. Namun, ini adalah pengalaman para penguasa. Lima penguasa memiliki masa lalu yang agak mirip dengannya. Mereka semua telah menemui berbagai kemalangan di masa muda mereka dan telah merasakan pahitnya hidup. Juga, mereka telah maju melalui jalur mayat musuh mereka. Satu-satunya perbedaan adalah ketika mereka mencapai puncak dunia kultifasi, cahaya mereka terpancar begitu terang sehingga mereka memenangkan semua yang lain di benua itu, menyebabkan semua ras di benua itu bersumpah setia kepada mereka. Adapun Longchen, tidak peduli bagaimana cahayanya menyala, dia masih berakhir dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tunduk padanya, jadi dia hanya bisa membunuh dan membunuh tanpa istirahat. Penguasa adalah penguasa, bahkan jika mereka terluka 99 kali, mereka masih akan memberi yang lain kesempatan lagi. Mereka menggunakan kemurahan hati mereka sendiri untuk merangkul dunia ini, dan mereka masih percaya pada keindahan dunia ini. Longchen tiba-tiba tersenyum, terbangun dari tidurnya. Dia sepertinya mengerti apa yang dirasakan penguasa. Oh, apa ini? Formula Pil. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa lebih banyak hal telah muncul dalam ingatan spiritualnya. Dia segera duduk, menyebabkan Mengki dan yang lainnya yang menjaga di sisinya berteriak. Bab 2708 Pil Penggabungan Surga. Aku sudah membuatmu khawatir. Melihat Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, dan yang lainnya menjaga sisinya dengan cemas, Longchen merasakan ledakan emosi. Tidak apa-apa selama kamu bangun. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Mengki mengirim kekuatan spiritualnya ke tubuh Longchen, mencoba mendeteksi adanya kelainan. Sebelum bangun, kekuatan spiritual dan yuan spiritualnya sangat lemah, hampir tidak ada. Pukulan pembunuhannya pada wanita naga telah meminjam kekuatan surga. Namun, Longchen tidak disetujui oleh Tao Surgawi. Oleh karena itu, itu bukan meminjam tetapi secara paksa menyambar, mengakibatkan Tao Surgawi mengutuknya. Untungnya, kutukan Tao Surgawi ini tidak dapat meresap jauh ke dalam tubuhnya, dan perlahan-lahan dihancurkan oleh energi Longchen. Setelah musnah, tubuhnya mulai pulih seperti biasa. Meski begitu, kekuatan spiritual dan yuan spiritualnya saat ini hanya pulih setetes demi setetes. Saya baik-baik saja. Saya menggunakan salah satu teknik Sovereign. Efek sampingnya tidak terlalu besar, kata Longchen. Itu benar-benar berbahaya. Kamu harus istirahat kali ini. Awasi tubuh Anda untuk memastikan tidak ada efek samping serius yang akan muncul berupa luka tersembunyi. Anda tidak bisa ceroboh, kata Mengki. Selama kesengsaraan, Longchen telah bertarung dalam pertempuran berturut-turut, mengumpulkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Pertempurannya melawan penguasa khususnya telah putus asa. Longchen tersenyum menghibur. Saya baik-baik saja. Para penguasa sebenarnya mengukir Marsial Dao dan kemampuan surgawi mereka sendiri ke dalam diriku selama pertempuran. Mereka tidak akan benar-benar menyakitiku. Lalu kamu telah mempelajari semua teknik penguasa. Tang Wan Er senang dengan ini. Matanya mulai bersinar. Longchen mengulurkan tangan dan dengan erat mencubit hidung Tang Wan Er. Jangan mengarahkan pandanganmu pada teknik penguasa. Kenapa tidak? Kata Tang Wan Er dengan kecewa. Para penguasa menciptakan teknik unik mereka sendiri yang hanya cocok untuk diri mereka sendiri. Teknik unik ini dibuat untuk mereka sehingga orang lain tidak dapat menggunakannya. Teknik yang saya gunakan untuk meminjam energi dari surga adalah salah satu dari sedikit yang bisa saya gunakan dan saya harus memodifikasinya sedikit agar bisa digunakan untuk saya. Longchen memiliki pemikiran yang mirip dengan Tang Wan Er tetapi teknik ini memiliki persyaratan yang sangat keras untuk digunakan. Dapat dikatakan bahwa semua penguasa telah merintis jalan unik untuk diri mereka sendiri dan jalan itu hanya dapat dilalui oleh mereka. Oleh karena itu orang lain tidak memiliki kekuatan untuk meniru mereka. Inilah mengapa penguasa tidak meninggalkan warisan mereka. Prestasi mereka tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jika mereka mencoba yang menunggu mereka hanyalah kematian. Namun sementara teknik itu sendiri tidak dapat digunakan oleh Longchen dia bisa mendapatkan pencerahan darinya. Teratai api pemusnahan dunianya diciptakan oleh dirinya sendiri dan itu juga merupakan teknik yang tidak dapat dia kirimkan kepada orang lain. Jika dia merekam teknik itu di atas kertas dan mewariskannya siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati saat mencoba menggunakannya. Melewatkannya hanya akan membahayakan mereka. Sayang sekali saya benar-benar berpikir bahwa lima penguasa telah meninggalkan warisan mereka kepada Anda sehingga Anda dapat melanjutkan warisan mereka. Dengan begitu bahkan jika Anda tidak menjadi penguasa Anda masih bisa melawan Raja Iblis-Iblis Darah dan yang lainnya begitu mereka menjadi penguasa desah Tang Wan R. Mereka juga bisa menjadi penguasa. Bagaimana? Tanya Longchen. Mengki menjelaskan kata-kata terakhir yang dikatakan oleh Blutvian Devil Lord dan yang lainnya sebelum pergi. Setelah mendengar itu ekspresi Longchen menjadi muram. Jadi mereka juga orang-orang yang dipilih oleh dunia mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Tetapi karena Benua Surga Beladiri adalah inti dari bidang bintang, tingkat keberuntungan karma berbeda. Itulah mengapa invasi mereka sebelumnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Bukannya mereka tidak memiliki jumlah yang cukup, tetapi mereka tidak memiliki ahli yang mampu menandingi penguasa Benua Surga Beladiri. Petik 2. Longchen, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan jika mereka menjadi penguasa, kita masih bisa melawan mereka. Bagaimanapun, Benua Surga Beladiri juga memiliki banyak ahli yang kuat. Ada senior seperti High Prius, Toys Heavenly Feather, dan Music Master. Benua Surga Beladiri adalah wilayah rumah kita. Peluang kami untuk menang masih sangat tinggi, kata Mengki, tidak ingin Longchen merasakan terlalu banyak tekanan. Itu benar, kamu masih memiliki kami. Kami akan melindungimu. Sekarang setelah Anda bangun, saya akan memperbaiki tulang surgawi. Saya juga akan menggabungkan tulang roh, darah roh, dan root roh saya. Lalu aku akan membunuh Long Aotian itu. Tang Wan Er mengepalkan tinjunya dengan marah. Mereka semua sangat membenci Long Aotian. Aku akan meminta Bos Wan Er untuk melindungi adik laki-laki di masa depan. Longchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Baru saja bangun, wajah Longchen masih pucat. Yang lain memutuskan untuk pergi sehingga dia bisa beristirahat dengan baik. Begitu mereka pergi, Longchen memeriksa tubuhnya, memastikan bahwa selain dalam keadaan lemah, tidak ada masalah. Dia terkejut. Para penguasa praktis adalah dewa. Mereka bahkan mampu menemukan teknik untuk mencuri kekuatan surga. Teknik-teknik ini lebih kuat daripada yang disebut seni surgawi. Tidak heran ketika Longchen bertanya kepada penguasa Yun Sang apakah penguasa lebih kuat dari para dewa, penguasa Yun Sang hanya tersenyum dan tidak menjawab. Namun, ekspresi yang terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa dia merasa jijik pada apa yang disebut dewa. Pertempuran Longchen melawan penguasa memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami betapa hebatnya penguasa. Meskipun tingkat kekuatannya juga sangat tinggi, dia masih kurang dibandingkan dengan mereka ketika mereka masih hidup. Jarak itu benar-benar hebat. The Sovereign tidak mencoba membunuhnya selama kesengsaraannya. Jika itu adalah tujuan mereka yang sebenarnya, dia mungkin tidak lebih dari debu sekarang. Para penguasa telah menunjukkan semua pemahaman hidup mereka kepadaku. Mereka harus memiliki makna yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa saya tidak akan bisa mengolah teknik-teknik itu tetapi masih mentransmisikannya. Apa yang mereka coba katakan padaku? Para penguasa itu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Setiap tindakan mereka mengandung makna yang lebih dalam. Mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Namun, setiap teknik mereka sangat mengagumkan. Meneliti satu pun akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Pada saat dia melewati semuanya, itu akan menjadi berabad-abad, dan benua surga bela diri akan dihancurkan. Dengan kata lain, apa yang dimaksudkan oleh penguasa bukanlah untuk dia mengolah atau meningkatkan teknik ini. Ah, aku tidak bisa mengetahuinya. Aku akan memikirkannya nanti. Mari kita lihat apakah saya membangunkan formula pil bintang ke-7. Jika saya bisa memadatkan bintang ke-7, saya masih bisa memusnahkannya bahkan jika saya tidak bisa menjadi penguasa. Petik 2. Long Chen menutup matanya. Setelah waktu sebatang dupa, ekspresinya menjadi jelek. Dia tidak menemukan formula pil bintang ke-7 dalam ingatannya. Jika tidak ada formula pil, apakah itu berarti saya belum mencapai ambang batas untuk mengolah bintang ke-7? Long Chen agak bingung. Long Chen sekali lagi memindai ingatannya dan tidak menemukan formula pil bintang ke-7. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan formula pil lain yang membuatnya melompat. Pil penggabungan surga. Bab 2709 tidak untuk dimakan. Pil obat tingkat 13, pil penggabungan surga. Aku diselamatkan. Long Chen berteriak kegirangan. Pil penggabungan surga dapat membantunya dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Jika dia naik sampai ke heaven stage ke-12, jadi bagaimana jika Blut Vian Devil Lord dan yang lainnya menjadi penguasa. Tidak bisakah dia tetap mengalahkan mereka? Buah kandung Empedou Wisteria Phoenix, dupa air liur naga tulang tanah, rumput jiwa bintang naga berjongkok, akar pahit delapan puncak bumi. Aku punya yang ini dan yang ini. Long Chen memeriksa formula pil dan menemukan bahwa banyak bahan hanya di tingkat ke-12. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan bahan yang sangat langka. Beberapa dari bahan-bahan langka itu adalah barang-barang yang sudah dia miliki, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dupa air liur naga tulang bumi sebenarnya adalah jenis vegetasi yang tumbuh seperti karang di dalam sarang 10 ribu naga dan memiliki spiritualitasnya sendiri. Long Chen telah mendapatkannya di Starfield di Fine World tetapi tidak tahu kegunaannya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa setelah mengirisnya terbuka, cairan seperti kaca berwarna akan mengalir keluar. Itu adalah bahan utama untuk pil penggabungan surga. Aku benar-benar memiliki semuanya. Mungkinkah berkah dari lima penguasa telah menyebabkan keberuntunganku berubah lebih baik? Melihat bahwa dia memiliki semua bahan dengan sempurna, Long Chen terkejut. Dia tidak ingat hal seberuntung itu pernah terjadi padanya sebelumnya. Segalanya tidak pernah berjalan mulus, jadi dia merasa sedikit aneh tentang ini. Pil pemurnian. Dia mengeluarkan Moon dan Star Refining Furnace, tapi kemudian Demon Moon Furnace juga muncul. Kakak Long Chen, kamu sangat bias. Mengapa Anda tidak menggunakan saya? tanya Ling Er. Ling Er, jangan ribut. Pertama, perhatikan apa yang kita lakukan. Tunku Senior akan menjadi yang pertama dengan pengalaman yang lebih besar. Pelajari apa yang Anda bisa, dan kemudian Anda berdua dapat memperbaiki bersama, kata Long Chen. Ling Er perlu memperbaiki pil untuk memperkuat dirinya sendiri. Sementara itu, tungku pemurnian bulan dan bintang juga telah pulih menjadi sekitar 60 hingga 70 persen setelah memurnikan pil selama ini. Kemampuannya bahkan mengejutkan Long Chen. Tunku pemurnian bulan dan bintang sangat bagus untuk memurnikan pil, dan itu sudah memanas segera setelah dia menyebutkan pil penggabungan surga. Selanjutnya, panas berada pada tingkat yang sempurna. Jelas, Tunku pemurnian bulan dan bintang pernah menyempurnakan pil penggabungan surga. Namun, karena belum sepenuhnya pulih, ingatannya tidak lengkap, jadi ia bertindak secara naluriah. Meskipun begitu, itu akan memungkinkan Long Chen untuk memahami penyempurnaan pil ini secepat mungkin. Pada saat ini, satu demi satu bahan obat disuling menjadi bubuk di dalam tungku pil. Semua esensi terkunci di dalam bubuk, dan tidak ada jejak yang lolos. Jika persyaratan api sangat tinggi di awal, itu mungkin akan sangat sulit ketika pil mengembun. Long Chen bersemangat tetapi juga siap. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, ketika memulai untuk memurnikan bahan-bahannya, mereka biasanya dapat dimurnikan dengan sekitar 30% dari intensitas api maksimum. 50% adalah untuk penggabungan bubuk halus. Namun, mereka sudah memulai dengan 70% dari kapasitas panas maksimum. Harus diketahui bahwa ketika pil kental, semakin besar intensitas panasnya, semakin sulit untuk dikendalikan. Kecerobohan sekecil apapun dan pil itu akan berubah menjadi abu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memperbaiki pil yang begitu sulit. Untungnya, Moon and Star Refining Furnace memiliki pengalaman dengannya. Dengan kerjasamanya, mereka membuat kemajuan yang mencengangkan. Ketika semua bahan obat disempurnakan, Long Chen meningkatkan intensitas nyala api. Bahkan ketika dia memiliki kekuatan 80%, itu tidak cukup. Karenanya, dia perlahan meningkatkan api hingga mencapai 90%. Namun, tungku pemurnian bulan dan bintang masih membutuhkan lebih banyak karena nyala apinya tidak cukup kuat. Setelah itu, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan intensitas api maksimum yang bisa dia kumpulkan. Pada saat itu, ia menjadi diliputi api. Dengan perhatiannya terkonsentrasi sepenuhnya pada tungku, dia tidak menyadari bahwa ruangan tempat dia berada mulai mencair. Karena itu, alarm mulai berdering. Mendengarnya, Meng Ki dan yang lainnya bergegas masuk. Kamar Long Chen telah meleleh, dan lava merah api menyebar di tanah. Long Chen sedang memurnikan pil. Dia dalam keadaan kritis, jadi dia tidak bisa diganggu. Semua orang harus kembali, kata Meng Ki. Mereka saat ini berada di ruang budidaya Markas Martial Heaven Alliance. Ada formasi yang melindungi tempat ini. Namun, formasi itu dibakar seperti kertas di depan api Long Chen. Melihat keributan menyebar, Meng Ki dan yang lainnya hanya bisa memperingatkan semua orang dan meminta mereka mundur. Apa yang dilakukan anak kecil itu? Tuntut Ku Jianying ketika dia bergegas. Dia kesal. Apakah dia berencana membakar markas mereka? Sayang sekali kakak perempuan si Kiu tidak ada di sini. Dia mungkin bisa menghentikan penyebaran api, kata Tang Wan R. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan datang dari tungku pil Long Chen dan energi surgawi dao mengalir, membentuk pusaran air raksasa di sekitar bulan dan tungku pemurnian bintang. Pilnya kental. Nyala api tiba-tiba ditarik kembali. Ada lubang raksasa di tanah dan bau terbakar di udara sekarang. Semua orang bergegas melewati panas yang menyengat. Bos, pil apa yang kamu saring? Tanya Guoran. Dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia yakin itu sesuatu yang baik. Pil penggabungan surga, kata Long Chen. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar. Sebenarnya ada pil obat untuk maju di alam penggabungan surga. Apakah itu nyata? Bos, beri aku satu. Saya bersedia menjadi subjek ujian nomor satu untuk semua orang. Seru Guoran. Setelah itu, tutup tungku pil terbuka. Di dalam, tidak ada pil obat dan hanya beberapa ampas abu. Itu, Guoran menatap. Sebuah kegagalan. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Kamu bocah kecil, kamu menghancurkan seluruh ruang pelatihan karena kegagalan. Tanya Ku jianying. Anda seharusnya tidak menyalahkan seorang anak ketika mereka gagal. Ucapkan beberapa kata yang membesarkan hati. Oke. Kata orang tua itu. Ku jianying merasa bahwa dia sedikit berlebihan, jadi untuk pertama kalinya dia tidak membalas lelaki tua itu. Hei hei, itu sebenarnya bukan kegagalan total. Bahkan ampas pil ini sangat berguna. Selanjutnya, saya telah menemukan bahwa pil penggabungan surga tidak boleh dikonsumsi oleh orang biasa, kata Long Chen. Meski gagal, dia tetap semangat. Tunku pemurnian bulan dan bintang telah memberitahunya bahwa formula obat yang dia gunakan identik dengan yang diingatnya, tetapi metode pemurniannya berbeda. Itulah yang mengakibatkan kegagalan. Tapi kegagalan ini sekarang memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Bos, kamu tidak akan meninggalkan kami ampas ini untuk dimakan, kan? Menyelidiki Guoran. Benda ini tidak bisa dimakan. Jika Anda memakannya, kemungkinan besar Anda akan mati, kata Long Chen. Apa? Guoran melompat, membuang ampas pil di tangannya. Bab 2710 Pil Penggabungan Surga yang aneh. Pil penggabungan surga milik saya ini berbeda dari pil penggabungan surga lainnya. Itu telah bergabung dengan energi duniaku. Jika orang lain mengkonsumsinya, mereka akan ditolak oleh energi dunia itu, mengakibatkan ruang astral mereka hancur. Dalam kasus terburuk, mereka akan mati, jelas Long Chen. Itu adalah formula pil yang sama tetapi metode pemurnian yang berbeda. Pil penggabungan surga Long Chen memiliki tanda di dalamnya, jadi hanya dia yang bisa mengkonsumsinya. Efeknya cukup kuat sehingga bahkan ampas pil pun bisa membunuh seseorang. Jika seseorang memakan pil lengkap, energi obatnya akan menyebabkan ruang astral mereka meledak seketika, membunuh mereka tanpa keraguan. Long Chen juga tidak mengharapkan ini. Ketika pil itu mengembun, semua 108 ribu ruang astralnya mengirim energi ke tungku pil. Karena terlalu banyak faktor tak terduga yang muncul, penyempurnaan berakhir dengan kegagalan. Orang lain tidak mungkin mengandung kekuatan ruang astralnya. Setiap ruang astralnya adalah entitas uniknya sendiri namun juga terhubung dengan yang lain. Jika mungkin untuk menyuntikkan kekuatan ruang astral seseorang ke orang lain, ketidakseimbangan kekuatan dapat dengan mudah menyebabkan kematian bagi mereka. Tetapi ruang astral setiap orang adalah dunia mereka sendiri, dunia yang hanya bisa dimasuki oleh indera surgawi mereka, jadi orang lain tidak mungkin menyerang mereka di sana. Namun, jika Anda mengambil inisiatif untuk menarik energi astral orang lain ke dalam tubuh Anda, maka itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Apa yang kau bicarakan? Beritahu kami, benda apa ini? Tuntut Tang Wan R dengan tidak sabar. Hehehe, ampas pil ini bisa diencerkan menjadi air obat. Anda semua telah menyerap 10 ribu darah esensi naga, jadi Anda mengerti, isyarat Long Chen. Tidak, aku tidak. Meng Ki dan yang lainnya masih bingung. Long Chen menjelaskan, setelah ampas obat diencerkan, mereka tidak akan terlalu ganas. Anda akan dapat menangani menyerap kekuatan mereka. Meskipun gagal, ia masih memiliki kekuatan alam penggabungan surga. Anda masih bisa menyerapnya seperti meminum pil. Selain itu, ia memiliki energi duniaku di dalamnya. Dugaan saya adalah bahwa setelah seseorang menyerapnya, dunia astral mereka juga akan berubah. Tapi detailnya akan membutuhkan subjek tes. Guoran, saya yakin Anda menawarkan diri. Datang ke sini. Guoran langsung berubah menjadi hijau, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Long Chen menemukan sebuah danau kecil, dia melemparkan ampas obat ke dalam, dan danau itu segera mulai mendidih. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan banyak dari gelembung itu bahkan berisi rune dao surgawi yang meledak. Bos, aku merasa seperti Aiyah. Guoran bahkan belum selesai berbicara sebelum Long Chen melemparkannya ke dalam. Air memercik, dan Guoran menghilang di bawah air. Namun, setelah jatuh, tidak ada lagi yang terjadi, dan tidak ada tanda-tanda dia mencoba berenang. Ketika mereka melihat, mereka melihat bahwa dia telah tenggelam ke dasar danau dan memberi isyarat kepada mereka, sepertinya meminta bantuan. Awalnya, mereka mengira dia hanya bercanda, sampai wajahnya berubah ungu. Selusin prajurit Dragonblood juga masuk, hanya untuk jatuh seperti batu di dalam air. Apa yang sedang terjadi? Setelah Long Chen melambaikan tangannya, Guoran dan yang lainnya terbang keluar dari air. Guoran terbatuk-batuk, seperti orang tenggelam yang telah mencapai pantai. Bos, apa itu? Segera setelah kami memasuki air, basis kultifasi kami disegel. Kami tidak berbeda dari non-kultifator biasa, kata seorang prajurit Dragonblood. Prajurit Dragonblood lainnya yang telah memasuki air mengangguk. Begitu mereka memasuki air, teknik budidaya mereka, keterampilan pertempuran mereka, status mereka sebagai empirins, dan energi surgawi dao mereka semuanya dilucuti. Mereka merasa seperti akan tenggelam. Itu tidak terdengar benar. Bagaimana dengan kekuatan darah nagamu? Tanya Longchen. Tidak mungkin untuk merasakan semua itu. Itu semua dilucuti, jawab prajurit Dragonblood itu. Longchen tiba-tiba meraih Bao Buping dan melemparkannya ke danau. Bao Buping mengutuk, Longchen. Bao Buping segera melompat keluar begitu dia jatuh. Dia basah kuyuk dan akan terus mengutuk ketika dia berkata, Hmm, saya merasa baik-baik saja. Duo Randan yang lainnya tercengang. Mengapa Bao Buping baik-baik saja? Tidak, ruang astralku. Bao Buping tiba-tiba menyadari sedikit perubahan di ruang astralnya. Namun, dia tidak yakin apa perubahannya. Ruang astral saya menjadi lebih besar. Tiba-tiba seru seorang prajurit Dragonblood. Punyaku juga lebih besar, kata prajurit Dragonblood lainnya. Orang lain yang melompat juga memperhatikan sedikit perubahan ini. Ruang astral adalah inti dari seorang kultifator. Setelah mencapai alam Lifestar, fondasinya terbentuk, dan kecuali jika Anda menemukan semacam peluang yang menantang surga, sulit untuk meningkatkan ukurannya melewati batas tertentu. Namun, hanya berendam sebentar di danau telah memungkinkan ruang astral mereka tumbuh. Itu benar-benar mengejutkan. Bos, apa yang terjadi? Tanya Guoran. Long Chen terdiam sesaat. Pil penggabungan surga milikku ini sangat aneh. kemungkinan besar telah menyerap terlalu banyak energi selama penyempurnaan. Bahkan aku tidak jelas tentangnya. Anda ditekan oleh air karena memiliki energi surgawi dao di dalamnya, serta energi dunia saya dan energi naga sejati. Di sisi lain, Bao Bu Ping tidak berlatih seni tempering tubuh darah naga, jadi dia tidak tertekan seperti kalian. Selain penindasan surgawi dao, dia masih bisa menggunakan teknik kultifasinya dan semacamnya. Eiterway, energi dunia saya dapat menyebabkan ruang astral Anda tumbuh. Air sekarang memiliki kekuatan penggabungan surga, sehingga Anda dapat menyerapnya untuk meningkatkan basis kultifasi Anda dan menumbuhkan ruang astral Anda. Meskipun penyempurnaan ini pada akhirnya dianggap sebagai kegagalan, itu sangat bermanfaat bagi kami. Petik 2 Semua orang senang mendengar ini, dan beberapa murid Martial Heaven Alliance tidak sabar untuk memulai. Namun, saat mereka berbicara, gelembung-gelembung di dalam air memudar. Ia kembali tenang. Energi obat sudah habis. Pil sampah hanya mampu mempertahankan efeknya untuk waktu yang sangat singkat. Tapi saya akan lebih menyempurnakan. Saya akan menyusahkan kepala aliansi untuk menemukan beberapa tempat yang lebih cocok untuk semua murid untuk berkultifasi, kata Long Chen. Baru saat itulah Ku Jianying pulih dari keterkejutannya. Dia telah mendengar tentang pil penggabungan surga, tetapi cerita-cerita itu tidak pernah menyebutkan efek yang menentang surga. Karena ini masalahnya, dia tidak lagi ingin menyalahkan Long Chen dan dengan cepat membuat beberapa pengaturan. Lagi pula, mereka harus menemukan pemandian untuk dilatih orang. Mereka harus memisahkan pria dan wanita, dan akan lebih baik jika kekuatan yang berbeda memiliki tempat terpisah. Mengki, Chu Yao, Wan Er, aku butuh bantuanmu untuk memperbaiki pil kali ini. Long Chen menoleh ke arah mereka. Karena kegagalannya sebelumnya, kekuatan spiritualnya rendah. Namun, dengan bantuan mereka, dia pasti akan berhasil. selamat menikmati. Terima kasih.